Terima kasih telah menonton Kita ambil satu tata cara Dalam mendekatkan diri kepada Allah Di luar dari sunnah Nabi SAW Tidak boleh Sesat Saya ambil contoh Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah Kapan waktu saja Boleh atau tidak Tidak boleh Sekarang rame-rame nih Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Kita sujud rame-rame Sujud Perbuatan kita itu baik atau sesat Sesat Karena cara ibadah yang seperti itu Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW Walaupun dalam rangka sujud kepada Allah Bukan sujud kepada berkhala Sujud kepada Allah Rame-rame saya pimpin Ayo kita sujud rame-rame Sesat kita Dikatakan kita kelompok yang hadir Wah kelompok sesat ini Tapi kalau kita sujud dalam sholat Atau sujud sahwi Atau sujud tilawah Atau sujud syukur Tarikahnya jalannya sesuai dengan sunnah Kan sujud Kan sujud Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya Kata Nabi SAW Akrabu ma yakunul abdu minrabbihi Wahuwa sajidun faaksiru dua' Dalam hadis sahih yang dikuarakan oleh al-imam muslim Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya Ketika dia sujud Perbanyaklah doa ketika sujud Tapi tidak sembarangan Kapan waktu kita sujud-sujud Sujud tidak boleh Itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Maka dikatakan kita sesat Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara Yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah 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 Itu kaum sufi membuat cara tersendiri Dan memang hampir seluruh ahli bid'ah Jangan sesat membuat cara tersendiri Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak Ratusan Di Indonesia saja ratusan Gak tau di Malaysia berapa ustaz Sama aja Berarti jumlahnya udah dua ratus lebih gitu Luar biasa Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton